Pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2023 ini sebesar 7,04 persen. Maka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,0 persen. Dan pertumbuhan ekonomi Kepri secara keseluruhan sebesar 5,2 persen. Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, Batam berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara seluruh kaupaten dan kota di Provinsi Kepri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Batam, pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2023 lalu sebesar 7,24 persen. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Kepri secara keseluruhan 5,2 persen. Dalam rapat forum perangkat daerah di Aula Lantai 4 Pemko, Kepala BPS Kota Batam Agus Galerianto mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 30,95 persen. Kemudian lapangan jasa lainnya sebesar 25,8 persen, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 18,50 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam di 2023 adalah 7,64 persen. Naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,8 persen. Nah kalau kita lihat dari produksinya, dilihat dari produksinya, itu kita ada sektor-sektor yang cukup tinggi pertumbuhannya, salah satunya adalah di penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Ini mungkin kita lihat bersama ya bahwa di Batam ini kan kota wisata yang banyak kunjungannya. Kalau kita lihat dengan data lainnya, misalnya Wisman yang datang ke Kota Batam cukup signifikan 110 persen ya. 110 persen dibandingkan tahun 2022 itu kontribusinya terhadap Kota Batam. Kalau Wisman itu efeknya kan banyak terhadap termasuk dengan konsultasinya tadi, termasuk dengan kulinerinya tadi, sehingga mungkin untuk pertumbuhan ekonomi cukup tinggi untuk di lapangan usaha ini atau sektor ini. Menurut Agus, persentase peningkatan subsektor penyediaan makan minum pada tahun 2023 sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan Wisman ke Kota Batam. Gadino melaporkan dari Batam.